Sejumlah umat Buddha merayakan hari Waisak di Vihara Vimalakirti, Dusun Wonomulyo Magetan. Digelar secara sederhana karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun tak mengurangi kekusyukan mereka dalam merayakan Waisak. Mereka berharap kerukunan antar umat beragama terus terjalin dan pandemi segera berakhir. Vihara Vimalakirti berada di Dusun Wonomulyo, Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kaupfater Magetan. Di Vihara ini, umat Buddha Dusun Wonomulyo menggelar perayaan hari Waisak tahun 2022 pada Senin Siang. Digelar sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19. Namun tidak mengurangi kekusyukan jemaah dalam melaksanakan detik-detik Waisak. Pandita Winarto menjelaskan, tema Waisak yang ke-2566 Budis era adalah moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Tema ini diharapkan bisa mewujudkan pijakan semua elemen masyarakat dalam mengumpuk toleransi beragama. Di Wonomulyo sendiri, kerukunan umat beragama terjalin sangat baik. Keberagaman umat beragama mulai dari Muslim, Kristen, dan Buddha bisa terjaga dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Semoga di tahun ini kerukunan antarumat beragama, khususnya di Dusun Wonomulyo, Desa Gini Langit, terus terjaga dan akhirnya bisa membawa kebahagiaan untuk seluruh Indonesia. Kalau di Wonomulyo sendiri ngomong soal kerukunan, seperti apa Pak? Untuk kerukunan umat beragama di Wonomulyo, syukur sampai saat ini tidak terjadi problem apa-apa. Dan saya rasa semakin hari semakin baik karena terjalin hubungan atau kerjasama antarumat beragama, khususnya untuk pemuda-pemudanya. Selain kerukunan antarumat beragama dan moderasi dalam beragama, umat Buddha Wonomulyo juga berharap pandemi segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kembali normal, begitu juga perayaan Hari Waisak bisa lebih maksimal.